Intro Banyak yang mendoakan buat segera kembali Gimana nih Kak Bakti? Katanya Kak Bakti yang bucin banget Iya bener Ya termasuk aku sih emang bucin banget Ternyata sendirian tuh gak enak gitu ya Kita yang namanya manusia pasti butuh Seseorang untuk bisa diajak ngobrol Diajak sharing ya satu sama lain gitu Saling berbagi gitu Dan itu aku rasain setelah aku lagi sendirian gitu Wah abisanya kalau kayak gini nih aku coba mau balik lagi deh sama Dila gitu ya Ya itu aku obrolin sama keluarga juga gitu Dan ya banyak yang dukung sih gitu untuk bisa kembali lagi gitu Mudah-mudahan sih ya Dila pun juga mau menerimanya Keluarga Dila juga butuh mau menerimanya dan memaafkan aku gitu Ya itu semua lagi dalam proses Dan momen kapan sih akhirnya pengenin tak kembali rujuk? Ya Apa karena udah ngerasain sendiri berhari-hari berbulan-bulan? Ya itu dia maksudnya Kalau kita tangan anak-anak Jadi pada saat aku lagi sendirian Kalian sama anak-anak Terus kita kan walaupun kita udah berpisah Tapi tetap kita Demi anak-anak kita ketemuan tuh Kita jalan bareng Kita ke mall kayak apa-apa gitu ya Terus udah gitu Kita sering video call-an juga gitu Ya untuk saling mengetahui kabarnya seperti apa gitu ya Nah setelah cerai itu malah kita malah lebih deket gitu Dan timbul lah itu ya Rasa-rasa Aduh kayaknya lebih enak kalau misalnya kita bener-bener bersama ya gitu Kalau kita kembali lagi gimana gitu Ya ini dalam masih Masih dalam pembicaraan lah gitu Mau doanya aja Proses percaraan sendiri udah sampai kemana sih Mas? Kalau proses percaraan mah udah Udah putusan juga kan? Udah putusan Walaupun saat itu ya Ini kan yang mengugat waktu itu dari pihak Dila Dan kita juga satu lawyer juga Jadi sehingga memang prosesnya cepat ya Jadi aku cuma nanya tanda tangan surat dari Apa namanya Ada surat gitu ya dari lawyer kita nih Untuk menanda tangan bahwa ada Setujuan perceraian gitu Nah udah aku waktu itu gak sempat dateng juga Karena kadang masih kurang baik juga gitu ya Akhirnya udah putusan gitu Dan ya apa Ya sedih lah ya gitu Maksudnya aduh Kenapa mesti ya 12 tahun bersama gitu Kenapa mesti sekarang seperti ini gitu Kadang-kadang suka menyesali gitu ya Ya alhamdulillah mudah-mudahan sih ini kita Allah kasih jalan lagi Allah kasih buka lagi Kesempatan lagi gitu Dila juga mau buka hatinya lagi untuk Aku kembali lagi gitu Mas kemarin Dila sempat bilang Kalau mau rujuk harus sama-sama berubah Inspeksi diri Kamu sendiri gimana? Udah sama saling ngobrol berdua gak sih? Soal ini Permintaan ada syarat gak sih dari Dila? Untuk syarat sih gak Gak nguluk-nguluk lah ya Gak yang gimana-gimana banget gitu Pokoknya mimpinya ya kita harus saling Banyak berubah sih gitu Dari sikap Dari Apa Relaku juga gitu ya Terus Perhatian Kita Satu sama lain Ya mudah-mudahan ini bisa jadi Sebuah pelajaran yang kemarin-kemarin ini Bisa membuat kita jadi berubah gitu Untuk misalnya menjadi suami istri yang lebih baik lagi gitu Dengan adanya kejadian ini gitu Emang sikap perilakunya apa nih Mas? Yang harus di Ya apa Ya Kita harus Saling apa ya Menahan diri Kalau memang Sedang emosi gitu ya Terus kemudian juga Ya saling Inilah apa Terbuka Terbuka gitu penting Terus Yang paling Tadi juga adalah Apa Rasa Sayang yang Pastinya harus Di Ungkapkan gitu Terus Komunikasi yang baik Itu yang Mesti kita berubahin Oke Responnya Inilah sendiri Gimana Mas? Udah sampai ketanggung Gak sih Bila waktu Duta kemarin Ya Ya responnya sih Insya Allah baik gitu Bila mau Mencoba gitu Tapi ya kita gak pernah tau ya Maksudnya ini masih dalam proses lah Pokoknya mohon doanya aja Semoga Ini ditinggikan kelancaran Untuk bisa Rujuk kembali gitu Mudah-mudahan ya Amin ya Allah Mas Bukti 12 tahun perjalanan rumah tangga sama Dila Pasti banyak Tenangannya juga Terima kasih